selamat menikmati ini pemirsa tangkal secang daunnya mirip cokong jeng jeng tapi berduri ya nah ini ada berduri nah ini tangkal secang berduri ya ini berduri berduri ya berduri ya ada durinya tumor huge where dan namun air j00 air 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 ya pemirsa Purwakarta TV hari ini saya berada di desa parung banteng kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta tepatnya di Batu Akik di puncaknya kecamatan Sukasari pemirsa nanti di sebelah sana kelihatan Kampung Sodong kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dan masih di Jawa Barat tentunya ini ini adalah jalan penghubung antara kecamatan Sukasari Purwakarta dengan kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta nah ini jalannya cukup ekstrim ya pemirsa cocoknya sih kalau kesini menggunakan sepeda motor trail ya atau sejenisnya kalau pakai motor biasa pasti akan menjadi cangkeng pemirsa bagi yang belum biasa ya tentunya tapi kalau sudah biasa ya tidak apa-apa ya kita syukuri dan nikmati saja perjalanan hari ini ke desa parung banteng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pak mau kemana pak mau ke dunia lain pak luar biasa nih Bapak dunia lain itu apa itu pak itu gunung naonamina 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 Terima kasih. 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 Kayu secang. Sampai ke hutan ya. Sampai aprak-aprakan lah. Sampai ke hutan. Jalannya juga sangat bagus ini. Namanya hutan apa ini Pak? Ini namanya hutan batu aki. Hutan batu aki. Yang terletak di desa parung banteng ya? Parung banteng ya? Nah, keatasnya itu bangun. Sudah dekat ke manis belum Pak? Masih jauh. Masih jauh ya? Kira-kira berapa menit lagi ke manis? Setengah jam ya? Luar biasa setengah jam pemirsa. Kalau jalan bagus ya? Kalau jalan bagus Pak ini 5 menit juga nyampe. 5 sampai 10 menit ya? Kalau jalannya bagus. Tapi ini jalannya ekstrim. Ya, ini jalan kerbau pemirsa. Jalan yang suka dilalui oleh kerbau atau sapi. Ini jalan setapak. Nah, ini ketemu dengan pohon secang. Kok tangkalnya mati Pak? Di sabetan. Oh, masih sabetan tinggal iyonah. Tinggal ngegali. Pame badai digali. Baik pemirsa kita memasuki hutan. Di sini kita sudah menemukan pohon secang. Nah, ini pohon secangnya pemirsa. Pohon secangnya berduri ya. Jadi hati-hati nih. Bagi pemirsa yang mencari pohon secang. Ini harus berhati-hati karena pohonnya berduri. Sudah kelihatan pemirsa itu warnanya merah ya. Ya, daunnya seperti ini ya. Daunnya seperti pete atau seperti pohon jengjing. Pohon jengjing dan ngari ya pemirsa. Tuh, sampai ke atas. Merambat seperti sampai ke atas. Tuh, sampai pabri kita ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ijin nyuhunkan tangkal secang. Kalau obat. Bisa mencari pohon jengjing. Nah, yang garing itu. Ya, ke-segara ring. Ditek-telkan. Tuh, ditek-telkan. Tuh, ditek-telkan. Bukan ada ditek-telkan. Banyak apa dah. Ditek-telkan. Tanuk, akan digalih. Tantung digalih, Pak. Tantung digalih, Pak. Ya, Pak. Ayo, sih. Tanuk itu mohon. Iya. jadi jangan dibasmi pak kita ngambil seperlunya biar tumbuh lagi ya kita sedang pengambilan kayu secang kita ngambil yang ada galuhnya galuh itu kalau bahasa Indonesia itu lingkaran tahun ya lingkaran tahun dan warnanya pun warna merah pemirsa kalau kayunya sudah tua nah seperti ini luar biasa nih Bapak nih wah keren pak nah ini masih basah ya pohon secangnya nah ini Pak ada Pak yang bawah tuh Pak itu bagus Pak sudah merah nah ini merah ya udah merah nih ini pohon secang ya udah ambil aja Pak kalau udah buntung mah luar biasa ini pohonnya ya ini mungkin dipangkas itu karena mengganggu pohon karet mungkin ya Pak sehingga dipangkas oleh perkebunan tapi tidak dibasmi sampai rata pemirsa tidak karena ini pohon secang itu mengandung khasiat yang luar biasa nah ini kita ambil sedikit nih yang ada merahnya nih nah ini kita bersihkan dulu duri durinya atau cucuk-cucuknya karena pohon secang itu mengandung duri dan cukup tajam ya ini durinya cukup tajam kalau kena kulit luar biasa ini perih ya nah kita ambil yang pohon secang yang besar kalau misalnya nih udah ada galihnya ya Pak udah dipotong iya Pak coba yang ada galihnya tas serungan dulu ya Pak iya itu lingkaran tahun tapi kalau udah diseduh sama air mah enggak Pak wah luar biasa wah luar biasa ya sudah Pak ada baiknya Pak nggak ada kita lak wah ini ngasih ya poron secang itu kan ada buahnya Pak di atas itu belah ketupat buahnya seperti belah ketupat buahnya seperti belah ketupat nah ini ada galihnya wah luar biasa itu galihnya wah luar biasa itu galihnya ya sangkal secang ini galihnya luar biasa pemirsa ini merah wah udah merah ya mau merah gitu wah udah merah ya mau merah gitu si kerok kulit nah apa ya ini apanya tuh burung terus garing di sawara iya mah terus garingnya tegetan oleh cvg dan bakal jadi burung nah kita itu sirungan dulu ya Pak sirungan dulu nanti ula di ala jeng akarnam ulang karena seep ya punya beak itu ya punya beak itu wala ya deh kita bakal deh wah ini merah sekali ini ini sudah ada merah sekali ini luar biasa nah ini pemirsa ini yang sudah tua atau sudah agak kering ya ini luar galihnya nah pemirsa kita eksperimen langsung di lapangan kita coba masukin ke air dingin atau air normal ya Pak silahkan Pak ya kita masuk ke dalam kemasan aqua ya masih bening kita masukkan tunggu beberapa menit kita masukkan ke dalam botol tutup 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 Kita tunggu beberapa menit saja Mulai memerah Pegangin dong, pegangin Kan ini lagi eksperimen, tuh masukin lagi yang merah tuh Udah, udah cukup aja Udah Udah kelihatan mau merah ya Udah, merah 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 Ini manis kan itu Kayak coca-cola, eh panaknya Dan ini merahnya itu gak cukup sekali ya Bisa beberapa kali Bisa dipoek kedi Dijemur kemudian Setelah kering Masukkan lagi ke dalam air Apalagi air yang mendidih ya Atau air yang panas itu akan cepat larut Dan merahnya hanya 1-2 menit Ini udah kelihatan merah Merah pantai ya Merah pantai gak berasa Nah, setelah 2 menit pemirsa ini merahnya sudah kelihatan Nah Apa kurang ya Hasilnya kurang Lebih yang lainnya Jadi kita itu harus memilih dan memilih mana pohon kecang yang sudah tua Yang ada galihnya Yang ada galihnya itu berarti pohonnya sudah tua Dan warnanya merah Nah, sedangkan yang masih coklat itu Berarti Pohonnya atau kayunya masih muda Dan itu tidak akan Berwarna merah Ketika diseduhkan ke dalam air dingin Ataupun air panas Ini pemirsa Ini sudah mulai berubah warnanya Menjadi merah pantai Merah pantai Tak berasa Lepatkan Ayo, lepakkan ini Ayo, masih doser Sekarang Bicet Bicet Bicet